Intro Memasuki masa kampanye PELPRESS, calon wakil presiden nomor urut tua Gibran Raka Buming Raka justru diminta mundur dari jabatannya. Diketahui putra sulung presiden Jokowi itu menjabat sebagai wali kota Solo saat ini. Karena dinilai sibuk kampanye di masa dirinya juga masih harus menjalankan tugas. Sebagai kepala daerah, Gibran pun diminta mundur saja. Hal itu diutarakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo YF Sukasno. Menurut Sukasno, kesibukan Gibran sebagai cawa pres membuat pemerintahan tidak efektif. Sebab suami selfie Ananda tersebut berulang kali mengajukan cuti untuk keperluan kampanye. Dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2023, pejabat daerah memang diperbolehkan untuk cuti. Namun menurut Sukasno, aturan cuti pada PP tersebut masih rancu dan perlu dijabarkan. Ia khawatir jika seandainya Gibran mengajukan cuti kembali dengan jumlah hari yang lebih banyak, maka akan membuat pemerintahan semakin kacau. Saat dimintai keterangannya, Gibran hanya mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan. Gibran tiba di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis 16 Januari 2024, sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat. Ia kembali masuk kantor setelah tiga hari cuti kampanye. Hari ini Gibran dijadwalkan akan memberikan pengarahan terkait APBD di Balai Kota. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!